Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kiranya juga Tuhan masih memberikan kepada kita semua untuk boleh membaca firman Tuhan, juga mendengarkan firmannya yang nanti akan diulas oleh Saudara Lukas. Kiranya firman yang diterima oleh kita semua juga boleh menjadi pegangan hidup untuk kehidupan kita di dalam kita mulai menjalannya di dalam keseharian ataupun di dalam saat ini kami masih semua boleh bersama-sama dengan Tuhan melayani di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapak yang baik, yang penuh kasih kami juga mengucap syukur Bapak kalau pada malam ini kami masih diberi kesempatan boleh belajar lagi membaca Alkitab juga boleh merenungkannya dan setiap firman yang disampaikan oleh hambamu Saudara Lukas juga kiranya boleh menjadikan kami lebih mengerti akan isi firman ini dan tentunya juga boleh dilakukan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari supaya namamu terus dimuliakan, namamu juga terus ditinggikan di dalam kami anak-anakmu di dalam hidup yang penuh dengan kasih setiamu ini. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak-Ibu yang terkasih untuk malam hari ini temanya ialah Main Petak Umpet untuk bacaan diambil dari Yunus I dan Yunus II. Demikian firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melahirkan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yavu dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut masing-masing berteriak kepada alahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah Nakoda memendapatkan sambil berkata, Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada alahmu, barangkali alah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malat petaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, Beritahukanlah kepada kami, Karena siapa kita ditimpa oleh malat petaka ini, Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, Aku seorang Ibrani, Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, Yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, Lalu berkata kepadanya, Apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui Bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahkannya kepada mereka, Bertanyalah mereka, Akan kami apakan engkau? Supaya laut menjadi redah dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergerola sahutnya kepada mereka. Angkatlah aku, Campakkanlah aku ke dalam muka laut, Maka menjadi redah dan menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar, Ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga, Untuk membawa kapal itu kembali ke darat, Tetapi mereka tidak sanggup, Sebab laut semakin bergerola menyerang mereka. Lalu berserulah mereka pada Tuhan, Katanya, Ya Tuhan, Janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa, Karena nyawa orang ini, Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami, Darah orang yang tidak bersalah, Sebab engkau Tuhan telah membuat, Seperti yang engkau kendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, Lalu mencampakannya ke dalam laut, Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, Lalu mempersembahkan korban sembelian, Bagi Tuhan, Serta mengikrarkan Nasar. Maka atas penentuan Tuhan, Datanglah seekor ikan besar, Yang menelang Yunus, Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu, Tiga hari, tiga malam lamanya. Berdo'alah Yunus kepada Tuhan, Alahnya, Dari dalam perut ikan itu, Katanya, Dalam kesusahanku, Aku berseru kepada Tuhan, Dan ia menjawab aku, Dari tengah-tengah dunia orang mati, Aku berteriak, Dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, Ke pusat lautan, Lalu aku terangkum oleh air, Oleh arus air segala glora dan gelombangmu, Melingkupi aku. Dan aku berkata, Telah terusir aku dari hadapan matamu, Mungkin aku memandang lagi, Ba'idmu yang kudus. Segala air telah mengepung aku, Mengancam nyawaku. Samudera raya menyangkum aku, Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku, Untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku, Dari dalam liang kubur, Ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu, Di dalam aku, Teringatlah aku kepada Tuhan, Dan sampailah doaku kepadamu, Kedalam ba'idmu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh, Pada berhala kesiasaan, Mereka lah yang meninggalkan dia, Yang mengasih mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur, Akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, Dan ia pun memudahkan Yunus ke darat. Demikian firman Tuhan, Syukur kepada Allah. Selamat malam saudara-saudara. Saudara masih ingat permainan petak umpet, Dengan teman-teman di masa kanak-kanak, Yang saudara pernah lakukan? Bagian apa yang paling saudara sukai? Menjadi yang paling dicari, Atau yang mencari? Yang menghitung sampai sepuluh, Kemudian berteriak, Siap atau tidak siap, Sekarang aku datang mencari kamu. Saudara tujuan permainan petak umpet, Adalah untuk mencari tempat bersembunyi, Yang paling aman. Sehingga orang yang mencari itu, Tidak bisa menemukan kita. Semakin aman tempat persembunyiannya, Semakin lama waktu yang diperlukan untuk menemukannya. Walaupun pada akhirnya, Semua pasti akan bertemu kembali, bukan? Saudara ketika orang semakin dewasa, Mereka seringkali memainkan bentuk lain Dari permainan petak umpet ini. Yang tentunya hanya dilakukan oleh dua pemain, Manusia dan juga Tuhan. Mungkin orang tersebut sudah melakukan suatu kesalahan, Misalnya menggosip, Mencuri, Memberontak kepada orang tua, Dan sebagainya. Pada kasus lain, Seseorang memendam Perasaan tidak sukanya atau perasaan iri hatinya. Bukannya minta pengampunan dari Tuhan Atas perilaku dan dosanya, Ia justru menyembunyikan dosa itu, Atau bahkan menyangkalnya. Orang seperti ini mungkin berusaha Untuk menghindari akibat dari tindakannya, Dengan berpura-pura bahwa Allah Mungkin tidak mempedulikan orang yang bersalah. Saudara menurut saudara, Mengapa ada orang yang mencoba Untuk bermain petak umpet dengan Allah? Mengapa ada orang yang tidak mau Minta pengampunan dari Allah Atas dosa-dosa yang pernah dilakukan? Saudara Yunus, Itu ketakutan dan melarikan diri dari Allah. Yunus pasal 1 ayat yang ketiga, Kita bisa melihatnya. Bukannya menaati Allah, Yunus justru naik kapal Untuk lari menghindari Allah. Tetapi akhirnya Yunus belajar Bahwa kemanapun kita pergi, Allah selalu ada di sana. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari Allah Atau menyembunyikan perbuatan kita dari Allah. Tetapi beruntung sekali, Bersyukur sekali, Karena kasih karunia Allah dan pengampunannya. Ia mengatasi masalah tersembunyi Atau dosa itu Dengan hanya sejauh doa. Pertanyaannya apakah kita Mau terus bersembunyi dari Allah Atau justru kita mengungkapkan diri, Mengungkapkan dosa kita, Mengakuinya di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai manusia berdosa, Seperti halnya Adam dan Hawa, Seringkali kami juga main petak umpet Dengan Tuhan. Seperti halnya Yunus juga yang seling Yang justru lari Atau bersembunyi dari hadapan Tuhan. Tapi kami sadar, Engkau ada dimanapun, Sehingga tidak ada tempat yang paling aman Untuk kami bersembunyi darimu. Tuhan ampuni kami, Jika seringkali kami justru Bersembunyi Menutupi dosa-dosa kami Dan tidak mengakui di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, Agar kami bertobat dan juga Mengikuti apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan. Sehingga kami memiliki hidup yang benar, Hidup yang memuliakan Tuhan, Dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara selamat malam, Selamat beristirahat, Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati.